Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Moja bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah video Daripada Ustadz Badlisya ala Udin Yaitu banyak tempat tinggal syaitan Di sekeliling kita Jom kita tengok videonya guys Sebab apa-apa pun ya kan Syaitan tu tak nampak Tapi dia bertempat tinggal di sekeliling kita Allahuakbar Bagaimana supaya istilahnya syaitan itu Tidak tinggal di sekeliling kita ya kan Apa yang harus dilakukan oleh kita Jom kita simak pembahasan Daripada Ustadz Badlisya ala Udin ini Let's go Jangan lupa guys subscribe Ini memang ada lokasi dia Ini kita pernah bincangkan Dalam hadis ini disebut Syaitan duduk di tengah laut Kata Syekh Abu Nasir Muhammad bin Abdullah al-Imam Dia ni ulamak di Yemen Dia mengatakan dia ada buat satu kitab Tentang di mana tempat tinggal syaitan Ini hati-hati Kata dia syaitan ini Dia ada beberapa tempat dia menginap Dan kita kena minta pelindungan dengan Allah Lebih lah bila berada di tempat-tempat ini Pertamanya di laut Inna arsyah iblis Tempat tinggal syaitan Kandang unta Hadis daripada Semayanglah kamu di kandang kambing Mana boleh semayang di kandang kambing Tapi jangan semayang di kandang unta Nabi Muhammad Kerana sesungguhnya disitu ada syaitan Sebab itu Jarang kita dengar ada penyakit berpunca pada kambing Jarang Tapi kalau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Muscovy itu memang daripada unta betul Jadi Ambil gambar sajalah jangan duduk dengan unta Yang ketiga Kat mana syaitan duduk Ini paling masyurah Tandas Tandas Sebab itu Nabi SAW Kalau masuk tandas Doanya luar biasa panjang Macam doa lepas maya Panjang doanya Kalau kita tak ada nak baca doa sepanjang itu Nabi doa Ya Allah aku mohon padamu Berilah maaf Berilah kecateraan Selamatkan aku Berjauhkan aku Tutup auratku Jauhkan bertakut Jaga aku dari depan aku Wahfiz min bayini Yadai wa min khalfi Wa min yamini Wa anshimali Wa min kufrawki Wa a'uzbika Anjang itu doanya Sebab apa Bilik air atau tandas itu Memalubuk syaitan itu Bagi kita Dah tak daya nak menahan Baca je lah yang pendek Doa yang paling terkenal Allahumma inni A'uzbika min al khufsi Wa al khaba'is Ya Allah Jauhkan aku Daripada syaitan jantan Dan syaitan mentinan Maknanya Di tandas laki-laki Ada syaitan mentinan Tandas perempuan Ada syaitan jantan Doa sejalah Dia dua itu Tak ada Memang ada Sebab itu Manjang saya pernah cerita Orang jatuh helikopter Belum tentu mati Jatuh bilik air Beramai mati Bila air ni Bukan benda tempat main Allah Syaitan memang duduk Di dalam bilik air Rumah kita Atas dalam rumah kita pun Kalau tak dibacakan Bacaan-bacaan Itu memang Syaitan jinn memang banyak Sehingga Nabi mengajak Satru ma baina A'yunil jinn Wa aurati bani adam Iza wadza'ah ahdum sahubahu Ayakul Bismillah Hadis ruhaid Al-Tabrani Kata Nabi Malik Nabi pesan Penutup mata Jin Atau yang membutakan Mata jin Ketika anak adam Membuka auratnya Adalah ketika Dia membaca Bismillah Jadi bila tuan-tuan Puan-puan Buka aurat Di rumah Tukar pekayat Nak mandi Nak buat kerja di dapur Tukar saja pekayat Bismillah Butakan mata Makhluk-makhluk haluh Yang ada di dalam rumah kita Allah Puan-puan lah Puan-puan lah elok baca Tuan-tuan tak baca Tak apa Tuan-tuan kalau jin tu tengok Memang buta dah mata Dia menengok Menyesal dia menengok Itu yang ketiga Yang keempat Tempat tinggal setan Perkuburan Perkuburan Hadis daripada Abu Sayyid Al-Khudri Al-Ardu Kulluha Masjidun Illal Maqbara Wal-Hammam Semua permukaan bumi Boleh dijadikan Tempat semayang Kecuali dua Satu Bilik mandi Tertandah Yang kedua Kubur Maka tamsilah Daripada hadis ini Kata ulama Kubur juga adalah Tempat duduknya Setan-setan Tapi kita tak sebut Setan Kita sebut Antu kocong Pontianak Begitulah Yang kelima Tempat setan duduk Tempat kosong Tempat kosong Hadis daripada Jawaban La taskunil kufura Fa'inna sakinil kufuri Kasakinil kuburi Jangan kamu tinggal Di tempat yang kosong Yang jauh pada orang Sebab tempat tinggal Yang kosong Dan jauh daripada orang Itu sama saja Kamu tinggal di kawasan Kubur Kata Nabi Hadis Bukhari Sebab itu Kalau nak buat rumah Lepas pencet Mereka jangan jauh daripada orang Jauh Duduk Minta tanah Tak mana-mana Minta Sebab bila terlampau Jauh pada orang Sama macam duduk Tanah kubur Kata Nabi Maksudnya ada hantu Setan Semua itu Termasuklah juga Tempat kosong Hotel Shale Resort Minggu depan Ramai nak pergi Melancong Dah tempoh Duduk Tepi laut Atas Semua ada jemalang Mereka itu jemalang Bukit Jemalang tanah Air mambang tanah Mambang air Mambang api Semua ada mambang Bilik itu Bukannya fully occupied Tiap-tiap tahun Jadinya kadang tinggal lama Kita duduk Bawa anak kecil Bukan tak lagi Baca lah Belum dia patut Baca WhatsApp je Bila nak lari Setan Yang ke-enam Setan ni Kata para ulama' Duduk di celah-celah Bukit Hadis daripada Ibn Sarjis Nabi melarang Buang air Di tempat Lubang-lubang Pada bukit Maka Orang tanya Kepada Kenapa tak boleh Buang air di situ Hadis Nabi pernah sebut Disitulah tempat tinggal Jin dan juga setan Jadi kalau nak naik Bukit pelindung pun Minta pelindungan Dengan Allah juga Nama je Bukit pelindung Kena minta pelindungan Dengan Allah Mana lagi setan dulu Pasar Pasar banyak setan Jangan geng-geng Pasar marah pulak Kawan ni baca hadis Hadis Pada Salman Janganlah kau menjadi Orang pertama Yang masuk ke Pasar Kata Nabi Kalau kau mampu Kalau mampu Jangan jadi orang pertama Masuk di Pasar Sebagai pelanggan lah Orang meniaga Kena pelok Memang kena masuk pagi Sebagai pelanggan Jangan jadi orang pertama Maksudnya Pemakit tu Pukul 10 9.45 Tunggu dah Semangat tu Beli roti Jangan jadi orang pertama Dan jangan jadi orang Paling last kali keluar Daripada Pasar Kenapa Nabi tak beri Paling awal datang Pasar Paling lah Paling Pasar Kerana Pasar itu Adalah Ma'rakatul Syaitan Tempat syaitan Bergaduk Situ tempat Dia berperang Dia punya tempat Wrestling dia Dan disanalah Setiap syaitan ni Dia pacar bendera dia Sebab itu Tuhan tak suka Pasar Hadis Muslim Kata Nabi Tempat yang paling Tuhan suka Masjid Kita sedang berada Di sekarang Dan Tuhan paling Tak suka Pasar Bukan dia tak suka Orang meniaga Pasar Dah Kerana Pasar itu Tempat syaitan Bukan sebab orang meniaga Tempat syaitan Sebab itu orang meniaga Orang yang membeli-beli Kena berdoa Bila masuk Pasar Terutamu puan-puan Doa lah Supaya istiqamah Tetap setia Pada yang satu Nak beli satu barang Cukuplah balik Jangan nak tergoda-goda lagi Nak beli-beli itu Nak beli ini Doa pada Allah Itu tuan-tuan pun kena kawan Takut digoda syaitan Itu kalau lagi Iskosmo Megamo Contemprate Kita banyak tengok Pasangan suami isteri Romantik Jalan pegang tangan Kenapa pegang tangan Kalau suami tak pegang Isteri itu rata Seperti ke atas Bawa habis Itu kena pegang Bukannya romantik Syaitan Banyak Maru pulakkan menega Baca hadis Kena pulak Dan Yang terakhir Kata ulama Syaitan ni Dia duduk di Lorong-lorong Jalan-jalan ni Banyak syaitan Sebenarnya Sebab itu Nabi pesan kepada Jabir Nabi pesan Ini pesan untuk kita juga lah Bila masuk waktu malam Cegahlah anak-anak kamu Daripada keluar Kerana ketika itu Jin sedang berkeliaran Wahafzatan Dan dia akan mencolik Mana-mana budak-budak Yang dia suka Matikan lampu Ketika tidur Kerana sesungguhnya Benda-benda fasik Itu kadang-kadang Menarik sumbu lampu Sehingga membakar Penghuni rumah tersebut Hadis Bukhari Muslim Ni lampu zaman dulu lah Tapi lebih kurang kita jugalah Kalau cah telefon ke Pakai lampu Pakai extension Di ruaya panjang sangat Elok ditutup lah Suih-suih Nak tidur takut Berlakunya Lita pintas Dan macam-macam lagi Ini hadis di ruaya Bukhari Muslim Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Sela seseorang Muhammad Dan selesai videonya guys Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badlis Sha'ala Uddin Sama dengan orang-orang terdahulu guys Pernah gak sih Istilahnya teman-teman sekalian Yang lahir di Tahun Ya 80-an Ya kan tahun 70-an Atau 90-an Itu pasti ya nenek-nenek kita juga Bercakap macam itu ya kan Allahuakbar Jadi kalau orang-orang dahulu itu Orang-orang yang istilahnya Nenek kita, kakek kita, uyut kita Macam itu kan Nah beli gaul itu sudah pernah mengaji Tahu hadisnya Tapi yang disampaikan bukan hadis Tapi malah hal-hal yang simpel Eh ini gak boleh ya Jadi apa ya Dan sebagai anak kita itu Sebagai cucu juga mengikuti Yang tidak dibolehkan oleh kakek kita Uyut kita seperti itu Macam dah malam Eh tak boleh keluar malam-malam lah Duduk kat bilik kan Macam itu kan Lepas itu kalau tidur matikan lampu lah Macam itu Semua yang dicakap oleh usaha Batlishah Berdasarkan hadis Ya Kakek kita, nenek kita Menyampaikan pesan kepada kita Itu tanpa istilahnya menyebutkan hadisnya Hanya menyebutkan saja Yang tak boleh, tak boleh, tak boleh Haa macam itulah Haa pernah dengar kan Haa masa orang-orang tua-tua dulu Dia cakap macam itu kan Dan kita pun ikutlah macam itu Haa Allahu akbar memang terbaik ya Orang-orang dahulu tu Dia menyampaikan hadis Menyampaikan pesan Rasulullah Dengan sangat sederhana Dan sekarang Sikit-sikit ada yang cakap Mana dalil, mana dalil Haa Kalau orang-orang dulu ditanya macam itu Macam mana dia akan jawab Macam itu kan Haa kita Masya Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala Bagi hidayah bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala Bagi ilmu bagi kita ya kan Melalui Ustaz Badlishah Lawuddin Bahasanya syaitan itu Banyak sekali tempatnya Sebagai mana Yang disebutkan tadi ya kan Ada pasar Ada laut Haa Maka daripada itu Kalau masa Cuti-cuti ya kan Jangan sampai kita tu Melamun kat laut Haa Kalau melamun kat laut Haa Menghayal kat laut Macam mana ya Kita macam kosong lah Fikiran kita dekat laut tu Pasti ada sesuatu yang akan terjadi Macam itu kan Nah dekat bukit-bukit Lorong-lorong Lepas tu bilik air Haa Kat bilik air tu Tak payah lama-lama lah Kalau kita duduk ya kan Kalau kita nak mandi Mandilah Lepas mandi Keluar lah Macam tu Jangan lupa juga baca doa Nah dan juga Asal-satunya Dalam bukit-bukit Dan lain sebagainya Allah Dan ini mungkin Jadi nasihat bagi kita Pengingat bagi kita Bahawasannya Di dalam kehidupan kita itu Pasti ya kan Haa Ada syaitan Yang ingin Mengganggu kita Macam tu lah Maka daripada itu Allah SWT Mengajarkan kepada kita Untuk senantiasa Meninggalkan diri ya Dengan istilahnya Berzikir kepada Allah Ya Membaca Dan ayat kursi Dan lain sebagainya Kita amalkan Setiap hari agar Supaya Syaitan itu Ketika dekat dengan kita Dia panah Macam tu Dia tak nak Dengan kita Macam tu lah Jangan sampai Syaitan tu Nak kepada kita Kalau nak kepada kita Alamak Susah sangat lah Kita kena ada Benteng macam tu Ok guys Terima kasih dah tengok video ini Jangan lupa untuk Di like, share, komen Dan subscribe Channel Ustaz Baddeli Syah Allahuddin Official ya Teman-teman sekalian Dan jangan lupa Untuk senantiasa Share, share, share Ke sosial media Teman-teman sekalian Sehingga Ketika kita Ngeshare kebaikan Pasti kita akan Mendapatkan kebaikan Itu juga Ok itu saja Video kali ini Terima kasih Dah tengok video ini Sampai selesai Saya Pemben Ududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton